Itu adalah satu ilustrasi di mana kehidupan desa itu telah memberikan spirit, memberikan teladan kepada kita adanya sebuah kultur budaya yang ini menjadi modalitas di dalam membangun sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang menarik saat ini ada tren di kelas menengah itu kehidupan muslim, kehidupan muslim baru. Itu ada sekitar 30,59 juta, di mana penduduk muslim tren baru ini dari kelompok milenial, kemudian mereka adalah seorang muslim, lalu masyarakat urban dan kelas menengah. Nah, di sini ada kecenderungan, yang pertama adalah mereka ini kecenderungannya familiar dengan alat teknologi, kemudian mereka ini religius, muslim, dan memiliki daya beli yang tinggi. Ini yang menarik, memiliki daya beli yang tinggi. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa kemudian ada moderasi beragama, nanti akan kita hubungkan, bahwa saat ini ada moderasi beragama itu melihat fenomena, melihat fenomena adanya sikap eksklusifisme. Ada masyarakat yang tertutup. Meskipun dalam kasus-kasus kekerasan atas nama agama, mereka ini juga ada yang membaur, tapi sejatinya secara ideologi mereka itu sejatinya adalah eksklusif. Kemudian naik pada tahap yang kedua adalah superiority. Superiority ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirinya yang paling benar, kemudian pada tahap yang ketiga atau tahap tertentu, mereka memiliki sikap intoleran. Ini yang kemudian mengarah kepada sebuah kekerasan atas nama agama. Ini yang tidak kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan, sebenarnya kita ini sudah punya Pancasila. Bahwa Pancasila itu para tokoh mengatakan ini adalah kalimatun sawah. Titik temu yang menjembatani dari berbagai kepentingan, dari berbagai kehidupan, dari berbagai karakter, agama, budaya, dan seterusnya. Di mana ini kemudian dibentur-benturkan dengan nilai-nilai agama. Ini yang menjadi problem. Seakan-akan ini dua sisi yang berbeda, yang kemudian tidak bisa disinergikan. Padahal sejatinya antara Pancasila negara dan agama sejatinya, kalau saya mengatakan ini adalah dua sisi mata uang atau dua sisi yang saling terikat, agama tidak bisa berdiri sendiri, negara juga tidak bisa berdiri sendiri. Kedua-duanya harus disinergikan, bukan dibenturkan.